Intro 9 Cara Ampuh Mengusir Lalat Dari Rumah Tanpa Ribet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo calon klien pengguna jasa kontrak terbangunan dimanapun Anda berada Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai 9 Cara Ampuh Mengusir Lalat Dari Rumah Tanpa Ribet Sebelum kita membahas lebih lanjut silakan calon klien pengguna jasa kontrak terbangunan klik tombol subscribe agar selalu update video dari kami dan berikan like serta komentar positif pada video kami ya kontak nomor handphone dan whatsapp kami cantumkan di kolom deskripsi terima kasih Lalat adalah serangga kecil yang seringkali membuat orang tidak nyaman orang-orang cenderung menghindari tempat makan atau restoran yang dihinggapi lalat karena bisa jadi tempat itu kotor dan tidak higienis begitu pula rumah yang didatangi lalat pastinya akan sangat mengganggu pasalnya lalat adalah serangga kotor yang sering hinggap pada bangkai maupun tempat sampah selain mengganggu lalat juga membuat rumah nampak tidak terawat serta membahayakan kesehatan penghuni rumah jika sampai hinggap pada makanan cara utama untuk mengusir lalat adalah membersihkan rumah dengan teratur namun jika lalat tetap saja datang berikut ini adalah beberapa cara sederhana yang bisa kalian lakukan untuk mengusir lalat cara pertama adalah mengusir lalat dengan daun pandan daun pandan yang beraroma wangi ini ternyata bisa digunakan sebagai pengusir lalat caranya pun cukup mudah kalian hanya perlu menyiapkan beberapa helai daun pandan irislah daun pandan tersebut dengan halus kemudian simpan dalam wadah seperti mangkuk atau piring taruhlah piring berisi irisan pandan itu pada tempat yang biasa dihinggapi lalat miscaya lalat tidak akan datang lagi cara kedua adalah mengusir lalat dengan cengkeh selain memiliki bau khas yang kajam ternyata aroma cengkeh tidak begitu disukai lalat loh kalian bisa memanfaatkan biji cengkeh untuk mengusir lalat caranya adalah rendam beberapa biji cengkeh pada air lalu taruh air rendaman tersebut pada tempat yang banyak dihinggapi lalat cara ketiga adalah mengusir lalat dengan bunga lavender bunga yang beraroma khas dan segar ini ternyata juga bisa digunakan untuk mengusir lalat dengan efektif caranya pun sederhana kalian hanya perlu menyiapkan pot bunga lavender kemudian disimpan pada sudut rumah yang sering didatangi lalat dengan cara ini dijamin lalat tidak akan kembali lagi sekaligus mempercantik rumah kalian cara keempat adalah mengusir lalat dengan cuka apel bahan yang serba guna ini ternyata juga bisa digunakan untuk mengusir lalat dari rumah kalian untuk mengusir lalat menggunakan cuka apel siapkanlah botol bekas air mineral gunting bagian tengahnya dan tuang cuka apel sampai separuh botol tutuplah botol dengan kertas yang dilubangi untuk tempat masuknya lalat cuka apel akan menarik lalat untuk mendekat dan memperangkap lalat di dalam botol cara kelima adalah mengusir lalat dengan menggunakan lilin cara mengusir lalat dengan lilin adalah cara yang sering digunakan pemilik rumah makan atau restoran hal ini karena panas dari lilin mengusir lalat yang akan hingga pada makanan cara ini relatif sederhana kalian hanya perlu menyalakan lilin di atas meja makan namun jika kalian memutuskan untuk menggunakan lilin berhati-hatilah agar tidak dekat dengan benda yang mudah terbakar ya cara keenam adalah mengusir lalat dengan menggunakan garam tentunya setiap rumah pasti menyediakan garam bumbu yang mudah didapat ini ternyata bisa digunakan untuk mengusir lalat loh kalian hanya perlu menaburkan garam pada area yang sering dihinggapi lalat seperti pada dapur rak bahan makanan maupun sekitar tempat sampah cara ketujuh adalah mengusir lalat dengan semprotan bumbu dapur selain garam kalian bisa menggunakan bumbu dapur yang lain loh kalian cukup memanfaatkan campuran bumbu dapur seperti kayu manis bubuk cabai bawang putih dan air haluskan seluruh bumbu tersebut menggunakan blender beri air secukupnya dan aduk hingga rata saringlah campuran tersebut untuk mendapatkan airnya saja kemudian masukkan ke dalam botol semprot gunakanlah semprotan dari cairan ini untuk mengusir lalat yang hingga pada makanan cara kedelapan adalah dengan menggunakan kantong plastik berisi air sama seperti lilin cara ini sering digunakan pada rumah makan pinggir jalan caranya sederhana kalian hanya perlu mengisi kantong plastik bening dengan air dan menggantungnya pada tempat yang sering dikerumuni lalat cara ini efektif karena kantong plastik berisi air dapat mengacaukan mata lalat sehingga lalat akan terbang menjauh cara kesembilan adalah dengan menggunakan kapur barus kapur barus adalah bahan yang bersifat anti serangga termasuk anti lalat hal ini karena kapur barus memiliki aroma yang menyengat belilah kapur barus pada toko terdekat kalian bisa meletakkannya langsung pada area yang sering dilalui lalat atau melelehkannya lebih dulu sebelum menyebarnya akan lebih baik lagi jika kalian meletakkannya di bawah jendela terbuka agar aroma kapur barus menyebar dan mencegah lalat untuk masuk ke dalam rumah nah itu dia kesembilan cara untuk mengusir lalat tanpa ribet selain kesembilan cara tersebut jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan rumah secara rutin karena sesungguhnya cara paling ampuh untuk mengusir lalat adalah dengan mencegahnya untuk datang pastikan kalian selalu menutup tong sampah membersihkan saluran air serta menyimpan bahan makanan pada tempat yang tertutup ya semoga video ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa like komen dan share sampai jumpa pada video kami yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati